Badan Pengawas Pemilu atau Abawaslu Kabupaten Bandung Umaja Kasakumna Nonoman Kawasiswa Turta Mahasiswa Minangka Pamilih Pemula Sangkan Ilubiung Nalingaken Panyalimpangan Pemilu Dina Media Sosial Dina Nasnasna Eta Nonomante Diajak Gernyenglar Semembarna Warta Bohong atau Hoax Turta Hate Speech Nalika Prak-Prakan Pemilu Minangka Tereka Piken Yenglar Semembarna Hoax Black Campaign Serta Hate Speech Dina Prak-Prakan Pemilu Bawaslu Kabupaten Bandung Umaja Kamang Ratus-Ratus Nonoman Kawasiswa Turta Mahasiswa Piken Nalingaken Panyalimpangan Pemilu Dina Media Sosial Dina Nasnasna Eta Sakumna Nonomante Bakal Diberi Pancen Nyomebarkan Mangpirang Informasi Anu Positif Turta Jinek Nganaan Pemilu Bawaslu Kabupaten Bandung G Bakal mere informasi Nganan Panyalimpangan Dina Prak-Prakan Pemilu Upamaita Kaum Nonoman Manggihan Panyalimpangan Pemilu atau Warta Bohong Dipihara penyorang konfirmasi Kabawaslu Samemih Nyebebar Kereta Informasi Dina Media Sosial Hari ini kegiatan pengawasan partisipatif Untuk mengkampanyekan konten-konten kreatif dari masyarakat Teman-teman anak muda Berkaitan dengan isu kampanye penanganan panggaraan pemilu Kemudian kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan persiapan-persiapan Tahapan kampanye pasca nanti DCS dan DCT Untuk beberapa bacaleg-bacaleg yang hari ini ikut kontestasi Ada berapa penyelesaian yang berkaitan? Kegiatan ini diikuti sekitar 100 orang 100 orang dari unsur mahasiswa, pelajar Kemudian juga diikuti oleh teman-teman panaslu kecamatan Untuk bagi kempen itu untuk menyikapi atau mengantisipasinya seperti apa? Ini proteksi untuk pencegahan itu kan Kita gunakan teman-teman itu untuk sama-sama Melakukan kempen terhadap teman-teman pengguna media sosial Lebih khususnya teman-teman milenial Agar mereka juga memenuhi konten-konten media ini Dengan konten-konten yang memang tidak berbau Syarah, aspek ujaran kebencian, dan lain-lain Etesakumna nonoman membraken jadi lewihnya ho Mengenai aturan serta panjalimpangan dinepaktakan pemilu Apanya sih pelanggaran yang ada di bawah sini Kita juga diarakan untuk selalu siap dan awasi segala hal yang ada di pemilu Apalagi kan sekarang pemilu itu bulan bulan 2 hari kan ya Tahun depan, bulan bulan 4 Nah, kaitannya dengan media sosial, apa yang disampaikan? Nah, karena media sosial itu sebagai suatu wadah yang memiliki banyak kali ya Terutama konten-konten yang sering kita lihat gitu Apalagi kaum Gen Z ini banyak yang memakai sosial media Seperti TikTok atau Instagram gitu Nah, disini saya harus ingin menghadirkan suatu ruang yang bisa memiliki edukasi gitu Segala hal yang ada di pemilu nanti Etak kegiatan, Sammodel, Kitu TDP harap Mampu nyinglar semua barna hoax Serta panjalimpangan pemilu dina media sosial Rezi Tia Prasaja, Bandung TV Pemirsa Warta Nunube mengurupi informasi pamungkas Dina Pidangan, Tengah Rapasundan, Dintenye Esa Urti sepuhurang Hirup kudu bisan yang luang tipa pada urang Mugia jantan nyepanan kangga urang Sadaya Akhiran es pengampi, Tengah Rapasundan Sim Kuring Punel Bino Pitri Sejamit Mungkur, Amit Mundur Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hurib Sunda Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton